Intro Kembali lagi di Islam itu indah Masya Allah di tema kita hari ini Berbicara tentang Laylatul Qadar Malam penuh kemuliaan Apa ibu-ibu? Laylatul Qadar malam penuh kemuliaan Buat jamaah yang di rumah nih yang baru bergabung Yang baru selesai sholat subuh nih Masya Allah luar biasa Allah memberikan kepada kita semuanya ini Umur yang lebih pendek dibandingkan oleh umatnya Nabi-Nabi lain Ternyata disini ada satu keistimewaan Bahwa kalau kita dapat malam Laylatul Qadar Minimal tadi sudah dijelaskan oleh para narasumber kita Kita mendapatkan minimal saja 83,4 bulan Ya 83 tahun 4 bulan Ini Masya Allah kalau 30 tahun umur kita sudah mendapatkan Laylatul Qadar Ustaz Abi Maki tadi menjelaskan Udah 2503 tahun kita dapat Masya Allah luar biasa Iya luar biasa ya Allah Allahu Akbar nih Nih sekarang kita lanjutkan lagi berbicara tentang kapan nih Waktu turunnya Laylatul Qadar Udah penasaran ya Bu ya Udah penasaran pastikan Nih langsung aja kita panggil kembali Guru kita Ustaz Abi Maki Tepuk tangan Bu Ustaz Abi Maki Silahkan Ustaz Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Maha suci Allah yang telah mengumpulkan kita di majlis yang sangat indah ini Masya Allah kalau bertanya dengan mengatakan kapan tepatnya Laylatul Qadar Dan ini pernah ditanyakan kepada Rasulullah SAW oleh para sahabat Singkat saya sampaikan melalui mimbar yang sangat indah ini Islam itu indah Dengan pertanyaannya Ucapannya Ya Rasulullah kapan Laylatul Qadar Dijawab oleh Rasulullah Laylatul Qadar ini adanya di bulan Ramadan Ya Rasulullah kapan Ramadannya itu Dijawab lagi oleh Rasulullah 10 terakhir bulan Ramadan Ditanya lagi kapan 10 terakhirnya Ya Rasulullah Di waktu-waktu ganjil Awalnya panjang 12 bulan perkiraan Setelah itu disempitkan jadi Ramadan Disempitkan lagi menjadi 10 akhir Dan disempitkan lagi menjadi apa tadi? Malam ganjil Masya Allah Para sahabat masih bertanya Dengan pertanyaan Ya Rasulullah malam ganjilnya berapa? 21K, 23K, 25K, 27K, 29K Biar yakin para sahabat pas menjawabnya Puntan Saya sampaikan dalam kisah ini Rasulullah mengatakan Tunggu sebentar saya bertanya Dan saya meminta kepada Allah kapan tepatnya Mintalah kepada Allah Tapi Rasulullah masuk ke dalam Saat Rasulullah masuk ke dalam Minta kepada Allah Lalu Rasulullah kembali duduk Di depan para jamaah Di depan para sahabatnya Dan Rasulullah bicara Sahabat-sahabatku Aku telah bertanya kepada Allah Tentang Laylatul Qadar Kapan waktunya Sebentar lagi Insya Allah Jibril akan kasih tau Saat Jibril turun Ternyata Tadi Rasulullah sedang berbicara Sahabatku nanti akan Jibril turun Saat berbicara Ada para sahabat yang Tidak sadar Kurang ngek Kalau Rasulullah sedang berbicara Dan para sahabat berbicara Di belakang Rasulullah Biasa kan Kalau misalnya disini Ada ustad-ustadah sedang berbicara Di jamaah Ada gak kira-kira jamaah yang ngobrol Ada gak gitu? Ada Ada Itu sebelah-sebelah Apa ustad? Nah ini lagi ngobrol Nah ini Nah ini Nah ini Nah ini para sahabat Saat Rasulullah sedang berbicara Sahabat itu ada yang berbicara ngobrol Ada yang ngobrol Maka Jibril turun Kata Jibril mengatakan Ya Rasulullah Tadinya aku mau kasih tau Kapan Laylatul Qadar tepatnya Tapi aku tersinggung Saat engkau berbicara Kenapa ada sahabat yang berbicara Tidak sadar dengan kehadiranmu Maka aku tidak jadi kasih tau Kapan Laylatul Qadar Awalnya demikian Maka saat itu Rasulullah mengatakan Kalian gara-gara ngobrol tadi Maka Jibril tidak kasih tau Kapan Laylatul Qadar Jibril tersinggung dengan perilaku kalian Maka kata Rasulullah Iltami Suha Ambil di sepuluh akhir Ramadan Tapi Punten Rasulullah tidak menganjurkan untuk Pilih yang ganjilnya saja Tidak Tapi Iltami Suha Ambil semuanya Seandainya saya simpan ada sepuluh pot Salah satu pot ada yang namanya emas Saya katakan Silahkan ambil salah satu di antara pot ini Ada emasnya Punten Ibu bapak Kalau ngambil satu pot bisa salah Tiga pot bisa salah Sembilan pot pun bisa salah Tapi kalau Iltami Suha Ambil sepuluh-puluhnya Dapat gak kira-kira? Dapat Masya Allah Berarti ambil semuanya Lihat Tapi kegek kita nanya kan Tepatnya ke apa dong? Tepatnya ke apa? Cukup banyak para ulama Para ulama banyak mengatakan Termasuk Ibn Abbas Mengatakan Dua puluh tujuh Umar bin Khattab Dua puluh tujuh Ramadan Apa alasannya? Punten Dalam suratul qadar Dalam suratul qadar Itu kata-kata Laylatul qadar Tiga kali terulang Laylatul qadar Terulang tiga kali Dan kalimat Laylatul qadar Itu adalah Punten Semuanya ada sembilan huruf Maka sembilan kali tiga Itu menjadi berapa? Dua tujuh Ada juga Dan sangat indah sekali Kenapa alasannya dua puluh tujuh? Karena Yang namanya suratul qadar Itu tiga puluh kata Tiga puluh kata Inna anzalnahu Fi laylatil qad Begitu Itu tiga puluh kata Dan disitu ada kata-kata Salamun hiyah Hatta matla'il fajr Selah keselamatanlah Kesejahteraanlah Hiya Hiya itu di malam itu Malam itu maksudnya malam apa? Laylatul qadar Dan pas dihiyah Itu di dua puluh tujuh kata Masya Allah Coba nanti dihitung Pas Salamun hiyah Hatta matla'il fajr Begitu dihiyah Itu pas di dua puluh tujuh Maka para ulama mengatakan Dua puluh tujuh Masya Allah Indah sekali Jadi kalau ditanya Berapa sih tanggal Laylatul qadar ini Walaupun Para ulama mengatakan Dua tujuh Kebanyakan Tapi Rasulullah Tidak menganjurkan Untuk kalau mau Iktikab Mau baik Mau soleh Tanggal berapa sekarang? Tanggal dua empat Wah ya sudah Kalau gitu kita nonton aja Dua empat Kenapa? Tidak malam ganjil Tanggal berapa sekarang? Tanggal dua empat Oh sekarang Iktikab Iktikab Tidak Rasulullah mengatakan Iltamisuhah Artinya apa? Ambil semua Habisin semua Untuk selalu berbuat soleh Dan berbuat baik Kenapa? Karena sesungguhnya Laylatul qadar Rahasia yang Allah simpan Namun siapapun yang merindukannya Menginginkannya Insya Allah mendapatkan Asal Puntan Tandai dalam hati kita ini Dan berdoa Ya Allah Berikan kepada kami Keindahan Laylatul qadar Masya Allah Mudah-mudahan kita semuanya Mendapatkan keindahan Laylatul qadar Amin Tepuk tangan sekali lagi dong Makasih banyak Ustaz Alhamdulillah Tadi sudah dijelaskan ya Ada yang baru bilang pendapatnya Bahwa adalah malam ganjil Tapi yang jelas adalah Di sepuluh malam terakhir Ada yang bilang tadi Para ulama tanggal 27 Tapi lebih baik tadi Sunnahnya Kalau bisa dihajar semuanya Sepuluh malam terakhir Sepuluh-sepuluhnya Mas satu emas Enggak ada satu Pun di sepuluh-sepuluhnya Katanya kita ya Malam Laylatul qadarnya Pasti kita dapat insya Allah Masya Allah luar biasa nih Kalau gitu saya kasih kesempatan dulu Sebelum kita dengarkan kembali Tausnya dari para narasumber kita Ada jamaah lagi gak Yang mau nanya nih Sama narasumber kita Silahkan boleh Yang mau bertanya Angkat tangan nih bu Ayo pak boleh Silahkan Sebentar Kalau tadi dari sebelah sini Yang sebelah sini Biar adil Silahkan Puntan nih bu Mau diizin Ya disitu aja silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Bu Ndeh dari Majelis Taklim Al Badriah Cibarusah Kabupaten Bekasi Iya Bunde silahkan Pak Ustadz Saya mau tanya nih Apakah pahala Layla Turkodar dapat diraih oleh seseorang yang tidak mengetahuinya Bagaimana itu Pak Ustadz Iya Itu aja Bunde ya Sebentar Kalau gitu Buntan biar dijawab Ustadz mohon izin Terima kasih banyak Bu Tepuk tangan dibuat Ibu luar biasa Kalau berbicara pahala adalah rahasia dari Allah Dan yakin kita sebagai orang yang Alhamdulillah memiliki keimanan Yakin insya Allah Allah akan kasih semua pahala itu kepada semua hambanya Di malam itu Walaupun dia tidak ketahui kalau dia dapat Seandainya dia berdoa pada saat itu Dia diijabah Ini ada candaan di pesantren kami dulu Ada orang mohon maaf Contoh Ya Allah panjangkan hidungku Panjang hidungku Dia lupa ukurannya berapa Kalau begitu terlalu panjang Kalau begitu Pesekan pendek turun Kembali semula deh Ini contoh seandainya Seandainya Anda berdoa pada saat itu Langsung diijabah Makanya kita nginap semua Bahkan yang namanya pahala Semua insya Allah Yakin dapat pahala Amin Makanya jangan pernah putus asa dari rahmat Allah Insya Allah yakin dapat Masya Allah Amin Yang namanya berusaha Iya Ustadz Camm silahkan mau ditambahkan Ya Ustaz Camm silahkan mau ditambahkan Bahwasannya semua orang yang beriman Ya beriman Yang ada keimanannya Jadi bukan pengetahuannya Siapa sih bu yang tahu Bahwa di malam lalatul kader Tidak ada kan bu Jadi semua orang tidak tahu Tapi yang ada keimanannya ini Yang tadi dikatakan guru kita Ustadz Abimaki Bahwasannya pada setiap Sepuluh malam terakhir Semua Sepuluh malam terakhirnya Dia hajar semua Artinya dia ibadah semua Pada malam tersebut Karena kita tidak tahu yang mana Jadi sepuluh malam terakhir ini Dia hajar semua nih Ibadah semua di sepuluh malam terakhir Akhirnya apa Walaupun dia tidak tahu Allah turunkan pahala untuk Ya Masya Allah Luar biasa Ibu jelas ibu ya Terima kasih banyak ibu Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masya Allah Luar biasa Eh tapi gini Pernah gak denger ya ibu-ibu Semua jamaah yang di rumah Ternyata katanya Malam Liatul Kadar itu Ada ciri-cirinya Ada yang bilang Malam itu tuh Hening banget Ada yang bilang Malam itu terang bintangnya Luar biasa ya ibu ya Kelap klip Bulannya tuh kayaknya luar biasa bagus Tapi sekarang kita cari tahu nih Sebenernya berbicara tentang ciri-ciri Ada gak sih ciri-cirinya Cara mengetahui Yang tepatnya itu Malam Liatul Kadar Seperti apa Ustaz Mulana Mohon izin Pak Ustaz Tepuk tangan Pak Ustaz Mulana dong Waktu saya berangkat Umrah Eh Haji waktu itu Maaf Haji Ke Tanah Suci Tiba-tiba pilotnya ngajak saya Kedepan Di ruang pilotnya Di ruangannya Saya masuk ke ruangan itu Saya berbincang lama Kemudian pilot itu berkata Pilotnya senior Saya Ustaz udah berkali-kali Naik pesawat Tergi ke Mekah Bawa jamaah Itu kalau Pada saat ukup di Arapah Itu tidak ada awan Tidak ada awan Sama sekali Pada waktu ukup itu Itu bertanda Doa Lagi di Ijaba Karena tidak ada batasan Awan pun tidak membatasi Makanya Kalau berbicara tentang ciri-cirinya Bagaimana cara mengetahui Datangnya Laylatul Qadar Ya Padli Kita praktekkan kan Waktu kita ukup Sama-sama ukup tahun lalu Alhamdulillah 2015 Itu kita Lih Perhatikan Tidak ada awan sama sekali Itu tembus Makanya Pada malam Laylatul Qadar Ciri-cirinya adalah Ening tanpa suara Suara bayi pun tidak ada Jangkrik pun tidak Tidak ada Saking eningnya Bergeraklah cepat Karena ening Cepat Ening Ening Bahkan Embusan angin Bintang-bintang pun Mohon maaf Tidak ada Ini tembus Ibu jangan lihat disini Ini studio Ibu itu mulai ke atas Dan tidak panas Tidak dingin Dan itu paginya Itu kalau Kalau di malam Misalkan 21 ini Kita itu Keluar dari masjid Lihat Ya Allah Sampai jam 8 pagi Hampir jam 9 Itu tidak panas Berarti semalam Datang Laylatul Qadar Menyesallah yang tidak Datang Menyesallah yang tidak Ibadat Ini Kalau begitu Tadi menarik sekali Dari Ustaz Abimahaki Tadi Menggambarkan Kalau memang 10 pot Ambil semua itu pot Kalau perlu saya ambil pot Itu dari 1 sampai 30 Supaya kalian tidak Kebahagian Seandainya Jangan pernah puas Dengan ilmu Jangan pernah puas Dengan ibadah Jangan pernah puas Dengan sedekah Sudahlah Aku sudah puasa kok Selama 20 malam Sudah Aku dapat itu Sudah Tidak boleh begitu Kita senantiasa Berharap Untuk mendapatkan Bahkan di malam Laylatul Qadar Ini Mohon maaf Buat kita Ciri-cirinya Kita Ada Agak merinding Bulu-bulu kita Pernah gak berdoa Tiba-tiba Gitu Pernah Iya Bukan disini Bu Kalau disini memang begini Kita karena dingin Misalkan Iya misalkan Di rumah lagi berdoa kan Ibu itu Langsung Iya aku dingin banget Ibu tidak dikabulkan doanya Ibu lagi kedinginan Jadi gitu Agak merinding Ada disini merinding Itu ada keyakinan Ada kerasaan Ada puas Salamun hiat Tamatul Pajar Dan ketahuilah Ciri orang-orang yang mendapatkan Malam Laylatul Qadar itu Setelah Ramadannya Merasa damai Kedamaian Sampai terbitnya Pajar Setelah itu tidak ada musuh Tidak ada kebencian Kan ada tiga ini sebenarnya Tahu gak Cinta Benci Tuh dua tiga Cinta Benci Terus apa Damai itu berada di antara dua sisi Antara cinta dan Benci Antara cinta dan Benci Itu antara Rindu dan Di tengah-tengahnya Disitu ada Damai Apa itu damai Tidak mengganggu Dan tidak diganggu Kalau orang berada di Masjid Ada teman dekatnya Cintanya Dia tidak akan tenang Karena ngomong terus Kalau kita mau sholat Jangan berdekatan Jangan berdekatan Karena pasti kita ngobrol terus Iya Kalau kita bermusuhan Juga seperti itu Tidak ada ketenangan Bajunya pinjaman Tapi kalau kedamaian itu Tidak ada Makanya orang yang naik angkot Itu akan damai hidupnya Karena tidak kenalan semua Iya Masya Allah luar biasa Tapi kalau kita ikut Naibin di mobil teman Tidak enak Rasanya kalau saya tidur Di mobilnya panting Masa ngobrol Betul tidak Jadi beban ya Kedambayan itu Tidak mengganggu Dan tidak diganggu Ibu kalau setelah lebaran Masih ada musuhnya Ibu berarti ibu Tidak dapat Leluh tulkan Astagfirullah Ustaz terima kasih banyak Ustaz tebut tangan Ustaz Morana dong Ini Masya Allah luar biasa ya Jadi kita ingatkan lagi nih Yang mau itikaf Jangan gerombol-gerombolan Ya Kalau bisa masing-masing aja Supaya gak ngobrol dalam masjidnya nantinya Masya Allah luar biasa Yuk buat jamain di rumah Langsung aja dipegang aja Kurannya Yang dijamain di studio juga sama Dibuka surah Al-Baqarah Di halaman-halaman akhir Di 200 Ayat 275 Sampai dengan 276 Ya Ini di halaman akhir Surah Al-Baqarah ya Langsung aja kita masuk ke segmen Yuk Baca Al-Quran Masya Allah Mohon izin waktunya Ustaz Syam Untuk bisa memimpin Membaca nasi suci Al-Quran Silahkan Terima kasih Mas Fadli Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kembali kita buka Al-Quran kita Di surah Al-Baqarah Ayat 275 Awalan ayatnya Alladzina Ya'kulunar riba Udah ketemu Bu? Alladzina ya'kulunar riba Ayat 275 Surah Al-Baqarah A'udhu Billahi Minash Shaitanirrajim A'udhu Billahi Minash Shaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Al-Quran Al-Quran Al-Baqarah Al-Quran Al-Baqarah Al-Feib Al-Quran 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati